Hai jangan lupa subscribe dan jangan lupa like like dan tonton sampai habis karena kalau ngaji itu kalau amit-amit ibu bapaknya enggak ada nanti yang udah enggak ada yang mau ngaji makanya ngaji dulu guys agita berarti ngaji itu penting ya sholat sholat karena sebab ya memang sih mau kalau enggak mau kita harus melakukan seperti itu tempat kita harus coba ketobat tapi men medsos masih ya hehehe tapi kalau tajus dan ditanya pagi itu udah topet dari dulu ya ah iya siapa bilang kamu tahu bapak kalau itu bapak udah ceritain dulu tuh bapak tuh malu sholat masuk kolom apa kursi aja dulu ngumpet ya coba terus bapak iya Alhamdulillah berarti kok kamu yang nanya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini podcast bapak kedua ini sebenarnya random sih di depan kita di depan temuk di depan bapak ada siapa Naya dan Tata sebelah Naya Tata ada Tata Bapak ada ide kayak begini memang ya buat iseng-iseng sebetulnya cuman ya buat kepo-kepo lah kepo-kepo bagaimana selama ini apalagi kamu udah kasih lima ya kan ya kasih lima dong kasih lima kasih lima berapa sih lima berapa sih lima A lima A jadi sebenarnya yang penting suara kamu keras itu masuk komiknya ya nah Bapak kan kemarin kamu terakhir Bapak kemarin ngepoin anak podcast nah sekarang Bapak pengen ngepoin anak-anak aja aja random sih ngapain randong gitu bahwa pengen tahu aja aku aku diajak bajis hahaha apa-apa aku diajak bajis iya sih Emang ide Bapak men buat mengatas kamera juga ngetes apa namanya mengisi kasih waktu lah biar kita nggak bosen ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya Insyaallah ada manfaatnya kalau enggak ada manfaat jadi tonton ya kalau nggak ada manfaat tapi insyaallah manfaat bisa akan untuk bermanfaat nanti di-upload di YouTube Pak Aziz weh di tahu apa itu Pak Aziz yang ada fotonya Bapak oke di sini ada Naya sama tata-tata jangan jangan lupa follow tiktok aku ya putih tog emang ada tiktok aku kan punya tiktok begitu eh tak kamu bapak juga punya tiktok loh ayah namanya juga sama ya Abdul Aziz Ambrullah tapi oke oke Bapak sih pengen nanya random nanya random ya Insyaallah mah nanya nggak aneh-aneh lah nanya seputar sekolah bagaimana eh namanya apa nama lengkap kamu apa saya aku iya nama lengkap aku mesri Aynaya Isara history maestri Aynaya Isara kainya Aynaya 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 ah isara tapi nama aku ada dua loh apa tuh satu lagi Omnitaksilyani ah iya nama aku ada dua di KTP apa KTP di kalau di KTP Mas Nesara tapi kadang ada Omnitaksilyani nanti kalau nanti kalau kenapa-nanti jalan bingung loh oh hehehe itu yang namanya bukan saya loh sebelahmu apa siapa nama-nama saya karistana filianto Kristiano Tata salah aku kan karistana filianto ya karistana dipanggil Tata mau ada satu lagi enggak nama alias gitu ya bukan ya kayak 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 di tiktoknya di apa-apa nama-nama kamu tuh nama yang aneh-aneh makan sisa dicari bukan Pak nama yang satunya lagi tuh itu nama sebelum saya karistana gitu apa-apa sebelum karistana ada kepanjangannya lagi panjangannya ada harus tak gitu dipanggil Tata itu juga ada kok tadi yang kaya kesebutin itu nama sebelum oke 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 eh kayaknya sih pengen kita pengen ngobrol-ngobrol aja masalah belajar atau masalah lebih sekolah gitu aku selama ini kamu bagaimana belajarnya sebenernya kamu itu pengennya suasana belajar tuh seperti apa ini bapak random yang merucap jawaban kamu sesuka-suka kamu aja menurut kamu tuh suasana belajar yang paling enak bagi diri kamu tuh ngomongnya pas kapan lagi dingin-dingin ah nggak loh kan udah gitu kayak nggak enggak ada ketindang bikin dong deketin bikin ayah apa namanya angin itu kalau lagi belajar tuh enak aduh berarti berarti kalau kalau belajar itu harus ada angin ya kan dindingnya dibuka pas kamu harus tinggi ya ada angin ya karena kipas itu enggak berfungsi karena enggak kena ke situ jadi anginnya itu alami pagi dekima jaga berfungsi tapi nyala enggak nyala nyala tapi itu tuh tapi sebab ada Oh sebab bila sebab-sebab ada angin alami berembus kita setengah berasa enggak Oh gitu Iya oke enak 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 kalau berarti-berarti menurut kamu suasana Oh suasana ya suasana belajar nikmatu kalau memang udaranya segar gitu ya segar terus apalagi angin sekoy sekoy tidur dong nanti belajar ya tidur nanti apa gimana kalau jamkos juga ada yang suka tidur jamkos emang sering jamkos 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 apa tuh enggak kayak mau sejam kos itu kalau misalnya kita disesai nih bikin sesuatu materinya belajar enggak ada jam bukan jangkos namanya hijau gosak tapi berarti setelah belajar ada materi gitu terus itu paling nyaman nyaman yang pertama kalau udaranya enak gitu ya berarti ventilasi udara gitu kan kalau ngapain ventilasi udara berarti kalau setelah setelah belajar itu puas gitu apalagi 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 apa sih sih suasana lah suasana bikin kamu nyaman belajar tuh apalagi ada tata-tata tata kalau nggak tak kalau tak aku sama kayak ayah sama kayak ayah berjaya seger apa namanya berarti suasana gitu suasana belajar temen-temen apa temen temen atau temen kamu atau lingkungan kamu atau pas kau bagaimana mau kamu yang yang membuat kamu nyaman tuh bagaimana temen-temen ya temenlah suasana lah keadaan lah udah udara bersih lah udara bersih udah besar udara bersih 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 berarti kalau kelas bersih udara bersih nyaman lah buat belajar jadi kalau kotor nah itu ilmu oi nah sekarang sekarang oke suasana belajar nah lagi bagaimana pelajar itu bisa kamu serap dengan suasana apa kalau tadi kan suasana bisa kan kalau moodnya enak enggak pertanyaan Bapak randung kayak gini bisa jawab aja bingung juga sih jawabnya karena ya itu doang sih yang saya tahu jauh darah dingin segitu sekarang ya tadi yang nyap ya bingung lagi mikir aku juga lagi mikir kayak gitu enggak obat nah terus kalau mau kamu dari semua materi pelajaran yang paling enak apa pelajaran ya yang paling enak ya eh MLBJ sama tema itu MLBJ sama tema ya kamu kamu ke pelajaran ya kamu tak pelajaranע tema MTK uh 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 serang serang sengasih pelajaran temat eh bukan tema banyak sayang pelajaran tema maipas IPA-IPS apa tuh IPA-IPS GOI PAS�ai palisya sama agama sih cuma agamanya enggak mau nggak mau yang ini ada apa-apa nih ada apa-apa nih ada apa-apa nih tadi PLBJ dipas tema kalau tata PLBJ tadi tema sama MTK jadi semua materi itu ada materi yang bikin yang yang kamu ingat nggak kenapa bisa kamu senang ini dulu kalau di PLBJ tuh kayak siri kuning Oh gitu betok mainan tak ada lobang main benteng Oh terusnya lebih kepanjangannya apa hahaha PLBJ kepanjangannya apa kepanjangannya pelajaran pelajaran lingkungan kota Jakarta ya iya kalau itu aja pelajaran lingkungan kota Jakarta ya yaitu dengannya Pajis ya Bapak agama sih Bapak lupa kita hahaha Pajis kayaknya pinternya di agama deh Hah iyalah Pajis sih pendidikan atau pelajaran lingkungan kota Jakarta di kolom kesel tapi kalau dulu ditanya guru tentang yang lain bisa jawab nggak salah ikut kamu enak sih buat enaknya nih janganlah kamu jangan nanya wajib kamu enaknya gua penanya udah 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 jadi pencet-pencet pencet-pencet ini jangan nah berarti PLBJ kamu juga tak ini sebenernya dari kamu ngomong PLBJ itu sebenernya suka apa emang enak belajar nih aku iya suka sih tapi kadang-kadang nggak suka karena ngantuk banget ngantuknya kenapa kan sebab kan itu apa bukannya banyaknya KKT kayak ngebut berkotok kayak main bentengan temen itu kan praktek semua itu ya tapi kita nggak dipraktekin loh iya kita nggak dipraktekin yang lain-lain yang di itu narisi kuning tuh dipraktekin berpuletok tapi yang lain-lain enggak tapi menurut kamu pelajaran yang banyak prakteknya lebih gampang di pernah apa banyak materi yang banyak prakteknya atau materi yang banyak nulisnya banyak nulisnya lebih enak mana pertanyaannya ya enak yang paling banyak menulisnya banyak ada sebuah materi yang materi itu lebih banyak nulisnya kamu banyak lebih banyak nulis gitu dibanding prakteknya Apakah lebih enak banyak prakteknya apa banyak nulisnya baik nulisnya ya tulis ya berarti kamu suka nulis dong ya suka karena kalau praktekan kita harus praktekin dibawah jadi malus ke atasnya lagi Oh gitu Oh berarti mbak seneng nulis gitu asyik jangan-jangan buat nopel tapi kalau Indonesia banyak banget gitu aku nggak mau kayak misalnya ini 1-10 itu aku males tulis pengen itu 1-5 nanti aku lambat-lambatin biar jadi PR di rumah Oh gitu itu itu bagus ya Ayo ikutin itu aku sebenarnya kalau menurut kamu eh oke lebih lebih enakan nulisnya praktek kamu mulis ya kalau praktek kalau praktek itu lebih enak nulis dibanding praktek nah lebih ketika ketika oke ketika belajar lebih enak melihat atau diprak dipraktekin guru atau suruh-suruh di praktekin guru ketika ketika lagi oke ketika dalam kelas guru itu menurut kamu guru itu harus lebih 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 enakan dijelaskan atau apa namanya lebih enakan langsung mempraktekkan atau menjelaskan mempraktekkan lah mempraktekkan iya karena kalau dijelasin tuh bikin ngantuk gitu gitu jadi tadi aja kan lagi dijelasin kan jelasin tentang panas gitu-gitu itu aku udah ngantuk gitu berarti lebih lebih diperhatikan apakah dengan Oke dengan gambar atau dengan tulisan gambar gambar video atau gambar video Oh berarti video ya tadi kalau kamu lebih condong belajar itu dengan adanya video adanya gambar adanya ada eh apa namanya eh visual apakah lebih mudah apa sebatas menulis atau merangkum lebih enak merangkum atau melihat video melihat video 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 Oh ya kayak gini randung 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 pertanyaannya ya enggak oke oke sebenarnya apa tuh selama ini bapak lihat kan kamu medsosnya aktif apa sih medsos itu apa media sosial media sosial gitu ya tiktok apalagi WA capcut capcut iya Oh capcut botnya di ciktok ya iya 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 nggak nggah oke nah selesai YouTube YouTube sama mainan ah oh itu di main tempat mainan menurut kamu ini semua bermanfaat nggak bermanfaat kok hehehehehehehe iya papa tujur aja bermanfaat 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 dalam hal apa kita bisa nyari di YouTube ya kayak gitu kalau kita nggak bisa kita bisa lihat di YouTube atau Google ya jadi sebenarnya media sosial itu bermanfaat ya apa hanya eh yang terpenting kemakaiannya gitu kemakaiannya tapi yang lebih penting itu saat ngaji Oh gitu lagi itu karena di podcast apa karena di apa nih ngomong kayak gini nih karena di mana nih jangan lupa di podcast lagi karena kalau ngaji itu kalau amit-amit ibu bapaknya nggak ada nanti yang udah enggak ya Pak kalau enggak ada yang mau ngajib makanya ngaji dulu guys kita berarti ngaji itu penting ya aneh sholat sholat karena sebab ya memang sih mau nggak mau kita harus melakukan seperti itu tempat kita harus coba kota obat tapi men medsos masih ya hehehe tapi kalau kajus dan ditanya pagi situ udah topet dari dulu ya ah iya siapa bilang ngomong kamu tahu Bapak kalau gitu bapak pernah ceritain dulu tuh bapak tuh malu sholat hahaha masuk kolom apa kursi ya hahaha iya itu masih gede aja bukan dulu ngumpet ya coba kasih Bapak iya Alhamdulillah batik kok kamu yang nanya sih iya udah rere hahaha memang sih memang betul enggak sebenernya dari apa sih sayang kalau yang kalau kita pahamin ya yang penting oke lah nggak apa-apa lah kita main media sosial apa sekarang tuh loto-loto manfaat banget jadi aku nggak banyak main HP ya oh gitu manfaat banget jadi kamu nggak main handphone iya jadi kalau saya main lato-lato itu saya didukung sama bapak sama saya kalau main HP itu saya nggak didukung saya diomelin nanti saya dikeplak hahaha gitu karena nilai saya itu sebenarnya nggak harusnya bagus ya itu tuh udah sempurna sebenarnya pas sambil rapot cuman kan aku harus kurangin handphone media sosial harus aku kurangin makanya aku lebih ke lato-lato sih karena kan temen-temen anakku pada main lato-lato gitu berarti sebab lato-lato juga bagus ya bermanfaat bermanfaat jangan lupa beli yang satu dunia promosi hehehe pagi juga punya loh Enggak itu mempunyai anak murid anak-anak majelis anak TPA Gapak suruh ngaji mainan loto-loto Bapak ambil kalau main ini bisa semua itu kan di sebenarnya waktu itu ada di ada ilmu fisikanya hukum kemantulan sentri pugal sentri pental itu ada tuh kalau kamu tahu nanti fisika di SMP Oke berarti menurut kamu media sosial itu bagus apapun itu sebenarnya bermanfaat ya asalkan dipakai dengan sesuai dengan aturan nah betul hebat ya Bapak pengen nanya lagi biung sebenarnya nanya apalagi ya eh apalagi pertanyaannya Hai tapi jadi bingung nanya apalagi nih lagi kamu menanyakan bapak deh eh jangan jangan dong enggak boleh kebapak hostnya dan sepotnya Oke kamu ditanya ya oke nah oh ya kemarin bukan bagaimana nilai kamu bagus sempurna alhamdulillah cuma lewat satu aja tata Hai gimana aku bagus aku aku dapet ranking udah ya dapet ranking tujuh udah apa aku iya aku nggak dapet ranking uneng kan kata kata bunafi dapet ranking itu bonus jadi bagi yang nggak dapet ranking bukan nggak pintar lagi tapi tuh nilai aku lebih rendah daripada penyakatan waduh bagus agak-agak jadi apa namanya eh kalau bukan kan berarti nggak dapet ranking tuh nggak pintar ya sayang Iya pasti kamu memiliki kemampuan tersendiri ya kan ya jadi jangan dipusingin juga sebenarnya kalau kamu dapat ngejelek nampak dapat melenggah bagus memang keadaannya nggak semua orang itu pintar semua materi ya enggak ya ya masih ada salah satu yang yang dibisain ada yang paham ada yang nggak paham ada paham banget ada yang yang bisa-biasa-biasa aja gitu tapi sebenarnya kemampuan seperti itu mah sesuai kemampuan diri sendiri aja karena nih kalau kalau orang yang seperti itu kan kemampuan orang kan beda-beda nggak semua orang bisa semua materi yang enggak semua orang bisa harus bisa menemani pinter jadi khusus anak pinter ya nilainya dipertahankan untuk yang nggak pinter kayak saya ini yang sangat-sangat PA ini tuh harus itu ya perlu kesabaran terus harus diulang-ulang dulu materinya nih ya guys kalau MTK itu saya kalau lagi enggak PTS itu saya bisa tapi kalau lagi PTS saya agak-agak otaknya muter gitu ngelih sebut tuh kenapa udah kayak begitu nggak tahu deh Hai sebenernya bapak pikir ya Bapak juga pernah ngalami sekolah ya kan kalau sekolah kayak gitu masalah bisa bisa atau enggaknya bagaimana kita yakin dengan apa yang kita pelajari kalau kita udah yakini bisa kita yakin bisa Insyaallah bisa dan belajar gak instan ke belajar itu ada proses Hai Bapak kayak gini kan Hai emang diizinkan sama Allah jadi guru agama pengen jadi guru fisika nih Lata-lata aja butuh proses belajar buat gini-gininya belajar juga butuh proses loh apalagi soalnya gini-gini apa lho Tok di gini gini-gini Oh iya ada ada filosofinya ya kan ya ya ada filosofinya jadi ada proses segala sesuatu ada pro-proses nih Lata-lata aja ada prosesnya belajar ada prosesnya nah belajar agama juga ada juga prosesnya hehehe iyalah menurut kamu proses kayak apa proses tuh dari yang nggak bisa kita udah ngulang terus-terus-terus nanti kan bisa itu kan namanya proses itu kena proses ya eh guru tapi bagus-bagus nih aja butuh proses yang dulunya nggak mau sholat sekarang bisa loh guys bisa jadi guru agama iya bener-bener dulu dulu aja eh bunofi aja dulu nggak nggak dapet ranking aja tapi itu loh sekarang jadi guru loh Oh gitu jadi guru itu butuh proses sama kayak muridnya tuh jadi semuanya ada proses nggak ada nggak ada eh kamu ya kamu percaya nggak sih nggak ada orang bodoh sebenarnya kita tuh nggak bodoh memang cuma untuk kita kayak lupa gitu aku ya Iya mau kamu ada nggak sih orang bodoh Hai ah orang bodoh-orang bodoh semuanya bisa itu udah baca be awali dengan bismillah kiri dengan Alhamdulillah ini prosesnya proses bapak nanya-bapak nanya mau kamu ada nggak sih orang bodoh Hai nggak ada tapi kan nggak ada ya enggak ada sih kalau 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 nggak ada orang bodoh semuanya pinter dong ya enggak Amin kata bapak sih namanya darang bodoh cuma adanya orang malas orang malas belajar orang malas sekolah Oh iya bener-bener jadi Wak karena sifat malas itu dia enggak berhasilkan ya Oke kayaknya udah udah hampir 8 menit kita ngobrol 8 menit nggak kalau kita kelaman podcast nanti orang nonton ya oke mungkin perteman kita sampai saat ini aja mungkin besok kita akan ngepoin siapa lagi anak siapa lagi hari Jumat aku lagi ya sama dia lupa nanti mungkin bapak-bapak nanya-nya orang lain gitu ya enggak ya Oke mungkin sampai sini kita perjumpaannya kalau nggak bagus jangan ditonton tapi insyaallah isinya berman haa jangan lupa subscribe dan jangan lupa like like dan tonton sampai hak habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya jangan lupa nonton YouTube Fadis ya